Intro Halo Sobat Kampus, kembali lagi dalam talkshow Teras Kampus Kita masuk ke sesi selanjutnya Tadi sebelumnya kita sudah berbincang dengan Rektor dan juga Pak Warek Satu Kita akan lanjutkan kembali tema bahasan kita Dan saya sudah ditemani Pak Warek 2 dan juga Pak Warek 3 Ada Pak Dr. Haji Subhan M.E.D. Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN SMA Bantan Assalamualaikum Pak Sehat? Alhamdulillah Sibuk ya Pak ya? Terima kasih sudah berkenan untuk membersamai kita di hari ini Kemudian sudah hadir juga Pak Warek 3 Bapak Dr. Hidayatullah MPD Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga kerjasama UIN SMA Bantan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Alhamdulillah Sibuk apa hari ini? Ya biasa menjalankan aktivitas seperti biasa Oke aktivitas-sibitas akademika ya luar biasa Baik dan Sobat Kampus juga bisa mengupdate informasi seputar kampus bisa mengklik website UIN Bantan.ac.id Atau Instagram at humas underscore UIN Bantan Ya kita masih bahas UIN menjadi UIN yang unggul begitu Pak Warek Saya mau ke Pak Warek 2 terlebih dahulu Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Aktivitas perkulian sebentar lagi akan dimulai Bagi mahasiswa baru tentu saja banyak hal-hal baru Termasuk mungkin struktur dan peran para wakil rektornya Dalam kesempatan ini mungkin bisa dijelaskan Pak Warek 2 terlebih dahulu Bagaimana nih memegang peranan untuk memulai PTM kembali Silahkan Baik terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan Ini sungguh luar biasa Dalam rangka ya sosialisasi sekaligus berkomunikasi dengan sipitas akademika lain Terima kasih kepada Sultan TV yang sudah memfasilitasi ini Sebagai Warek 2 tentu saja tugas saya tidak lain adalah Namanya wakil membantu rektor di bidang AUPK administrasi umum perencanaan dan keuangan Jadi hal-hal yang terkait dengan administrasi dengan perencanaan dengan keuangan Itu memang menjadi garapan saya Terkait dengan sebentar lagi akan melaksanakan perkulian tetap muka Itu pun kalau jadi karenakan masih menunggu putusan yang lebih valid Tapi secara peraturan sih kita sudah siapkan ya Pak Warik 3 ya Dari sisi Juknis mungkin Kita ingin yang melaksanakan PTM itu adalah orang yang dipastikan sudah melaksanakan vaksin Kemudian juga hanya untuk semester 3 dan semester 5 Itu pun 1 dan 3 Karena mereka belum pernah menginjak kampus Mereka belum menginjak kampus Kemudian itu nanti diserahkan kepada unit-unit dalam hal fakultas Yang bertugas langsung melaksanakan pembelajaran Mungkin nanti 50% itu bagaimana teknis Silahkan yang jelas dari sisi regulasi edaran sudah dibuatkan Mungkin itu Oke, kalau dari Pak Warik 2 sendiri Rindu tidak Pak untuk suasana kampus Semoga sedia kalah sebelum pandemi Saya kira manusiawi ya Pembelajaran yang dilakukan secara daring ini Banyak membuat kita terkendala secara komunikasi Dengan mahasiswa juga kita tidak mengenal langsung Mereka hanya melihat wajah-wajah di layar Kemudian juga ekspresi Kemudian bagaimana respon mereka terhadap pembelajaran Itu tidak ter-cover langsung Kalau dari kamera atau dari sisi layar Tapi kalau di kelas tentu saja berbeda Ya, itu Oke, secara manusiawi kangen ya Pak Warik ya Baik, saya mau ke Pak Warik 3 Ya, Pak Warik 3 pertanyaannya kurang lebih masih sama Kemudian apa peranan yang diambil oleh Warik 3 untuk mempersiapkan mungkin ya Meskipun belum pasti nih Kita optimis nanti akan dilangsungkan perkulian tata muka Silahkan Ya, baik, terima kasih Kalau bagian kemahasiswaan kan Kita memang kemarin juga sudah menyampaikan ya Ke pengurus-pengurus UKM, DMA SEMA Bahwa memang dalam waktu dekat ini Kita diminta segera melaksanakan tata muka Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur ya Oleh perdirjan juga sudah memerintahkan Untuk tata muka seperti mana yang disampaikan oleh Pak Warik 2 tadi Yaitu 50% dengan menggunakan prokes Nah, ini yang lagi diatur oleh fakulasi kan itu Nah, khusus di bagian kemahasiswaan Ini kan kalau kita lihat memang Mahasiswa kita ini rata-rata kan sudah Semua pulang kampung ya Nah, ini kan juga perlu dipertimbangkan Ketika langsung semua harus tetap muka Per Oktober misalkan gitu Ini juga mereka harus menyesuaikan Karena harus cari tempat tinggal baru Karena kan setahun setengah ini Mereka kan sudah tidak kos lagi Nah, ini juga makanya Ada yang usul 50-50 50% tatap muka 50% apa namanya Luring begitu ya Nah, ini juga daring gitu ya Daring dan luringnya itu datar begitu Dan pada intinya memang Mahasiswa semuanya sudah siap Dan insya Allah kita dari bidang kemahasiswaan itu Sudah secara bertahap yang mensosialisasikan Khususnya kalau kewajiban kami kan memang Diorganisasi kemahasiswaan Nah, ini juga insya Allah mudah-mudahan Semua kondusif Diorganisasi kemahasiswaan ya Karena memang HMG kan sudah berjalan Dema fakultas juga sudah berjalan Dan insya Allah kita mendukung Apa yang sudah menjadi kebijakan Pak Menteri maupun juga Kemudian Pak Rektor Kita sebagai wakil rektor tentunya akan Satu angguk ya Dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Rektor Saya kira itu Baik Kalau kegiatan DEMA atau HMG Sudah ada yang berjalan Pak Warek Untuk off air barangkali begitu? Kalau saya lihat ya Dari laporan kemarin Untuk DEMA SEMA UKM ya khususnya Itu kan ada yang sudah Kalau indikator saya sih dari penyerapan anggaran Nah, dari penyerapan anggaran itu Memang ada yang 100% Ada juga yang rata-rata memang Di bawah 100% Itu alasannya kendala memang Apa namanya Apa namanya Interaksi ya Jadi Ada yang sudah melaksanakan 50-50 gitu Ada luring dan ada daring Tapi kebanyakan memang Aktivitasnya mereka lakukan secara online ya Secara daring ya Walaupun ada beberapa Yang sudah ini Jadi memang ada yang sudah melaksanakan Apa namanya Buktinya pengabdian ya Ada beberapa UKM itu melakukan pengabdian masyarakat Ada kemarin yang UKM APK juga UKM UPTK Misalkan begitu UKM KSR Ada yang pengabdian Artinya kan berarti kan yang Dia langsung ke masyarakat Berarti aktivitasnya ada yang sudah Tatap muka langsung gitu ya Tapi Mayoritas memang Sebelum ada kebijakan dari Menteri untuk tatap muka ini Memang mereka online Tapi setelah itu Sudah banyak yang tatap muka ya Sebagian besarnya Oke Sebagian besar sudah dilakukan secara tatap muka Saya mau kembali ke Pak Warek Adua Kalau ada pertanyaan Tadi sudah persiapan Mulai dari vaksinasi Kemudian juga Penelapan prokes yang cukup ketat Di lingkungan Masyarakat Akademika UI NSMA Banten Optimis tidak sih Pak Warek Untuk kemudian Melangsungkan Apa belajaran tatap muka Nanti Oktober Mendatang Saya kira optimis Yang tetap harus dipupuk Optimis Masih dipupuk Kita harus melakukan Sudah melakukan Tahapan-tahapan yang diperlukan Untuk itu Prokes Semua Tapi tentu saja Kita juga minta Kesungguhan dari semua pihak lah Termasuk Pelaku Pelaku baik dosen Mahasiswa Tenaga kependidikan Untuk tetap menjaga Prokes Supaya menghindari Terjadinya gelombang ketiga Karena bagaimanapun Kita sekarang sudah Hidup berdampingan Dengan yang namanya Virus ini Jadi jangan sampai nanti Setelah di Berlakukan secara Luring Kemudian kita menjadi Menganggap ini sebagai Sesuatu yang Bebas Saya kira tetap Prokes harus dilaksanakan Saya kira jaga jarak Pakai masker Tetap harus Dipraktikan Dipraktikan Menghindari Terjadinya Sekarang mungkin Sudah landai Sudah turun Tapi kita tidak berharap Nanti jangan Sampai meningkat lagi Itu Optimis Optimis Dan jangan sampai Ada kluster baru Lagi Tunggu Kalau terkait Penyebaran Covid Baik Nah Pak Wareg 2 Dan juga Pak Wareg 3 Ini kan Kepemimpinan baru Rektor Prof. Wawan Ini belum genap Dua bulan Apa kemudian Yang menjadi Program unggulan Atau mungkin Target-target Lima tahun ke depan Dari Pak Wareg 2 Tentu saja ya Karena bidang Umum Perencanaan Kita di bidang SDM Tentu SDM Menjadi Prioritas Termasuk Dosen Tenaga pendidikan Dan mahasiswa Dari sisi dosen Kita ingin Salah satu hal Yang menjadi Ya Boleh dikatakan Bukan visi ya Gregetnya Pak Rektor Itu ingin Melakukan Percepatan guru besar Misalnya diantaranya Nah kita ingin Program itu Menjadi Salah satu Hal yang Bisa segera Dilaksanakan Mungkin tahun depan Bagaimana Meningkatkan jumlah Guru besar Atau Pak Melahirkan guru besar Guru besar baru Hati ini ada berapa Pak Guru besar Baru Ya Sudah ada yang pensiun Sudah ada Tapi sudah pensiun Nah kita ingin Menambah lagi Oke baik Kepawarek Tiga Silahkan Pak Apa kemudian Yang jadi propos utama Untuk bidang kemahasiswaan Khususnya ya Kita ingin Menjabarkan Dari visi Unggul universitas itu Menjadi juga Unggul Di bidang kemahasiswaan Kemarin sudah Kita sosialisasikan Ada tagline Yang ingin saya dorong Itu Dan juga sudah Saya sosialiskan Kewadek-wadek Tiga Tagline saya itu Maju bersama Membangun Mutu mahasiswa Nah itu tagline saya Jadi Bagaimana kita Membangun Mutu mahasiswa Dengan secara Kolaboratif ya Sinerjis Dari universitas Dari universitas Dari fakultas Termasuk juga Mahasiswanya Maka ada beberapa Yang ingin kita Rancang ke depan Untuk mewujudkan Mahasiswa unggul Dari sisi prestasi Akademik Maupun non-akademik Khususnya non-akademik Kita misalkan Untuk prestasi-prestasi Non-akademik Kita akan Rubah pola Pembinaan Pembinaan Olahraga Pembinaan seni Pembinaan Karya ilmiah Riset Segala macam Akan kita jadwal Pola pembinaan Yang Kontinu Sehingga memang Setiap Event Baik nasional Maupun lokal Itu tidak By accident Tapi sudah kita Rancang Dengan matang Itu kan memang Ada pembinaan Pembinaan yang rutin Oleh pelatih Yang difasilitasi Baik oleh tim Kami Tim pembina Kemaah siswaan Maupun oleh UKM-UKM Unit organisasi Kemaah siswaan Karena kita punya 12 UKM Ini akan Variatif Bidang-bidangnya Ini kami ingin Mendorong Mereka itu Punya keunggulan Masing-masing UKM itu Misalkan Olahraga apa Keunggulan di bidang Olahraganya Seni apa Riset apa Sehingga memang Suatu saat Kita mencapai Outputnya itu Prestasi Di bidang Akademiknya Akademik ini Karena kalau akademik Itu kan ranahnya Warik satu ya Tapi juga kita Coba sinergikan Seperti Mahasiswa bidik misi Itu kan ada Pembinaan secara khusus Seperti apa Nah itu dari sisi Pembinaannya Kemudian Kita juga ingin Dengan Warik satu itu Kita merancang Program pembibitan Mahasiswa Lulusan itu Bisa Lulus di LPDP Misalkan ya Bisa Nah ini akan kita Programkan itu Anggaplah ini adalah Program unggulan Yang kita rancang ya Nah itu Kemudian juga Kita akan coba Apa namanya Selain Biasiswa Itu Sebenarnya kita juga Ingin Teman-teman Aktifis Kemahasiswaan itu Kita coba Berikan Biasiswa Misalkan tadi Kita sudah disusikan Dengan bagian Perencanaan Polanya Gimana Apa namanya Payoh hukumnya Juga bisa atau tidak Ini mudah-mudahan Itu yang mendorong Kemudian mahasiswa Berprestasi Begitu ya Jadi itu tentunya Ini Semua kita disusikan Dengan para warik Sehingga tidak Saling apa ya Saling Tidak sejalan Begitu ya Semuanya Selalu sejalan Karena ujung-ujungnya Bagaimana mahasiswa kita unggul Baik prestasi akademik Maupun non-akademik Dan saya mau mencoba Mengurangi Drop out mahasiswa Gitu ya Kemudian juga Terlambat lulus Ini yang sedang Kita ini Mau kita deteks Masing-masing pimpinan Organisasi mahasiswa itu Kira-kira itu Baik Apa kemudian yang Saat ini Menjadi unggulan Di bidang Non-akademik Oleh UIN Ya Sebenarnya Kalau kita lihat Di tingkat provinsi Misalkan Kalau saya Dapat laporan Dari ketua Tim pembina Atlet Bulutangkis Misalkan Ini Di tingkat provinsi Sudah diperhitungkan Tapi katanya Ini pembinaan Yang masih kurang Kontinu dari kita Ini PR-PR Yang akan kita Tata Makanya berdasarkan Pengalaman itu juga Di unit-unit yang lain Juga akan kita Tata pembinaannya Secara ini Karena memang Kita itu kan Ada beberapa Mahasiswa kita Yang memang Masuk itu Berdasarkan Penelusuran Minat bakat Awalnya Nah ini Kita juga akan Perkuat itu Sehingga memang Ketika mereka punya Bakat awalnya Masuk ke sini Nah di dalamnya Kita bina Sehingga Proses itu Memang Terus kita Ini Itu ada di antaranya Untuk olahraga Kalau yang lainnya Kita belum memetakan Karena memang Ada beberapa Itu yang Sebenarnya Dia punya proses Sejak Bawaan dari sana Artinya belum terbina Dengan Sistematis Di sini Ini yang mau kita Perbaiki Pola-pola Pembinaan Pemahasiswaannya Oke Baik Terima kasih Pak Warek 3 Saya mau kembali Ke Pak Warek 2 Pak Warek mungkin Di luar sana Masyarakat Para orang tua Ini masih menganggap Bahwa Masuk ke kampus negeri Ini mahal Begitu ya Tidak hanya Ke UIN Sama Banten Tapi Kita juga sudah Ada penerapan Sistem UKT BKT Begitu ya Pak Warek ya Bagaimana Kalau Kalau di UIN Sama Banten Saat ini Ya Kita menggunakan UKT Uang Kuliah Tunggal Saya kira Persepsi saja ya Tentang Mahal Kalau namanya Persepsi Nanti Pasti tergantung Pada orang Tapi kalau Kita Secara objektif Kita bandingkan Dengan Perluan tinggi Negeri lain Dijamin Oke Dijamin WIN 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 Terutama WIN Kita nih Ya Paling rendah Percaya kita Dari grade 1 Sampai grade 7 Grade 1 Itu 400 ribu Grade 7 Kita 3 juta 800 Untuk Fakultas Selain Sains Fakultas Sains 4 juta 500 Mana Ada Grade 7 Kalau ambil yang Di tengahnya Antara grade 5 Itu kan Nggak segitu Pas Antara 2 juta 2 juta Setengah Satu semester Jadi Mohon ini Diluruskan Kalau ada Anggapan Seperti itu Kemudian Nanti kan Ada Bantuan Ada yang Keep kan Tidak Termasuk Itu Kartu Indonesia Pindah Kemudian Nanti ada Nanti Mahasiswa Mahasiswa Yang akan Mendapatkan Beasiswa Dari Perusahaan Dari BWMN Dari Ya banyak Hal Saya kira Masuk saja Ke WIN Insya Allah Semangat Gitu Kalau mahal Ya jelas Terbantahkan oleh data Oke Pernah di demo Tidak Pak Oleh mahasiswa Misalnya Baru Janganlah Jangan demo Udah jelas Tergambarkan Kok Kalau di Petakan Juga Itu datanya Objektif Itu KMA 176 Oke 2021 Ini Januari Jadi sangat murah Sangat murah Baik Sangat murah Ya Sobat kampus Ya Oke Langsung Masuk ke UNSMA Banten Semangat Dan tadi sudah dijamin oleh Pak Warek Biayanya murah Bahkan di bawah Lainnya ya Pak ya Silahkan Oke Baik Saya mau kembali ke Pak Warek 3 Tadi sudah sempat disingkul Sebetulnya Pak Begitu Luar biasa Dukungan dari kampus Untuk kemudian Mengembangkan Mahasiswa Di organisasi eksternalnya Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Apa saja Dukungan-dukungan Yang diberikan oleh UNSMA Banten Kepada Mahasiswa Ya untuk Secara kelembagaan ya Organisasi kemahasiswaan Memang yang sudah rutin itu Dari sisi support Anggaran Memang kan sudah ada ya Plafonnya Kasarnya begitu Untuk Sejak HMJ Dema Sema Fakultas Kemudian UKM Dema Sema Universitas Sudah ada plafonnya itu Tapi memang Sangat memang Masih kurang sih ya Makanya kita akan Rubah pola tadi Karena ada pembinaan Berarti ada Pos yang memang kita Rubah polanya Begitu ya Nah yang kedua Dukungan itu juga Kita tadi sudah Koordinasi Dengan umum Dengan bagian Perencanaan juga Saya ingin Fasilitas Organisasi kemahasiswaan Juga kita tata Kita rapikan Sehingga harapannya Mereka bisa bekerja Atau bisa beraktifitas Di organisasi itu Dengan nyaman Ya gitu Terutama juga Keamanan Segala macam Fasilitas Kita ingin Karena keluhan Juga ada beberapa Yang soal Akses internet Misalnya Wifi Itu kita akan coba Ada modernisasi lah Untuk organisasi kemahasiswaan Itu rancangan kami ya Jadi Tapi tentunya Tidak Kalau bisa tahun ini Tahun ini gitu ya Yang kita bisa lakukan ya Karena kan tinggal 3 bulan Tinggal 3 bulan ya Jadi akan kita lakukan Mana dulu yang bisa Sesuai kemampuan anggaran Tapi 2022 Insya Allah Kita secara bertahap Tadi itu Mana prioritas Tapi tetap Prioritas kami adalah Bagaimana Organisasi kemahasiswaan ini Bermutu Bermutu kita mulai dari Organisasinya dulu Punya orientasi yang jelas Itu kan di organisasinya Pengurusnya juga aktif Sarana kantornya juga ada Ini yang kita jadi Jadi PR yang harus kita selesaikan Di tahun ini gitu ya Mudah-mudahan 3 bulan ini bisa Bisa terkejar Begitu dengan anggaran yang tersedia Semua kembali nanti kan Ketersediaan anggaran dari Pak Warek 2 Tapi nanti kita coba lihat itu Tapi kami komitmen itu Dan kami sudah koordinasi Dengan pejabat Yang terkait ya Baik perencanaan maupun Insya Allah itu Itu dukungan kami Termasuk juga tadi Menambahi yang disawab oleh Pak Warek 2 Untuk beasiswa itu Kami kan memang Bagian kami Misalkan Alhamdulillah Kami itu dari Pempot Silgon misalkan Sudah mulai memberikan Beasiswa Mahasiswa asli Silgon Nah cuman memang Yang belum diketahui oleh Mahasiswa Pempot Silgon itu Memberikan beasiswa itu Khusus buat Mahasiswa yang masuk Jalurnya itu UMPTKIN Dengan SPAN Tidak yang mandiri Nah ini yang belum tahu tuh Jadi kalau yang mandiri Tidak diberikan oleh mereka Asumsinya Dua model tadi Itu adalah jalur prestasi Nah itu Kira-kira yang Bisa kita lakukan Baik Baik terima kasih Pak Warek 3 Terima kasih Pak Warek 2 Sudah berkenan Meluangkan waktunya Di tengah kesibukannya Mengurusi Anggaran dan Kemahasiswaan ya Pak ya Baik terakhir Untuk Pak Warek 2 Dulu silahkan Apa yang ingin disampaikan Kepada seluruh Sobat kampus Dan juga Sifitas Akademika UIN SMA Banten Silahkan Pak Baik terima kasih Sobat kampus Sifitas Akademika Di UIN Sultan Maul Nasen Banten Saya kira Mari kita bersama-sama Membangun Menata Mengembangkan Dan memajukan UIN Banten kita Insya Allah Tentang penganggaran Ya Saya akan penganggaran Tetap Kita akan melakukan Prioritas Tadi yang disampaikan Prioritasnya apa Kita Ingin Mengacu Kepada Akreditasi Semua aktivitas Semua program Semua kegiatan Ditujukan untuk Meningkatkan akreditasi Maka penganggaran Yang berbasis akreditasi Itulah yang akan Divrioritaskan Saya kira itu Jadi Tetap semangat Ya Terima kasih Terima kasih Pak Warek 2 Silahkan Pak Warek 3 Terakhir apa yang ingin disampaikan Ya terima kasih Kepada Semua keluarga besar Sibitas Akademika Dan Pemirsa Sultan TV Timbawan kami Kepada Seluruh warga Wien Banten Mari kita bersama-sama Kita ini dalam satu rumah Rumah ini kita rawat bersama Kita jaga bersama Kemudian Mari kita tingkatkan Kualitas Rumah ini Agar memang Cita-cita Visi universitas Unggul dan terkemuka Itu Bisa terwujudkan Sesuai dengan target Yang kita harapkan ke depan Seja Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Pak Dr. Hidayatullah MPD Wakil Rektor 2 Dan juga Pak Dr. Hidayatullah MPD Wakil Rektor 3 Sudah membersamai Di talk show Teras kampus Kita nanti akan lanjutkan Kembali masih ada satu segmen Terakhir Tetap bersama kami Dalam Teras kampus Terima kasih